Badan kerjasama antarparlemen DPR RI berupaya meningkatkan sinergi antarparlemen dalam memperkuat demokrasi dengan mendorong peran perempuan dalam pembangunan. Ditemui usai menghadiri virtual telekonferensi Parlemen Indonesia Afganistan, Wakil Ketua BKS APDPR RI Mardhani meyakini sharing knowledge antara Parlemen Indonesia dengan Afganistan dapat memperkuat peran masing-masing Parlemen, termasuk peran perempuan dalam mengawal demokrasi dan pembangunan menuju Parlemen. Mardhani mengapresiasi affirmative action yang ekstrim dalam pemilihan Parlemen di Afganistan, menjadikan presentase kuota Parlemen Perempuan Afganistan saat ini lebih besar dari Indonesia. Yang pentingnya peran perempuan di dalam proses pembangunan dan demokrasi. Karena keberadaan perempuan menyempurnakan proses ya, ada hal-hal yang tidak bisa di cover oleh maskulinitas tapi bisa dilihat oleh kawan-kawan Parlemen perempuan. Mardhani mengungkapkan DPR RI memberikan dukungan kepada Parlemen Afganistan dalam membangun demokrasi. Selain itu, ia meminta komunitas internasional tidak mengintervensi kedaulatan Afganistan dalam proses menjaga perdamaian dan demokrasi di Afganistan. Mereka sangat berharap dapat meningkatkan kerjasama dan kerjasama selama ini sudah sangat baik dengan Kementerian Luar Negeri berjalan dengan baik dan sekarang dengan Parlemen. Mardhani menilai telekonferensi Parlemen Indonesia-Afganistan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Afganistan pasca selesainya proses perdamaian di Afganistan. Helmi dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan.